Tim Pesarnas Jambi bersama tim Sargabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang delayan yang hilang di perairan Kuala, Kerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah terhempas dari peraunya usai mencarikan. Seorang delayan bernama Yanni Ros, usia 35 tahun dilaporkan tenggelam di wilayah perairan Kuala, Kerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Sabtu dan saat ini tim Sargabungan masih terus melakukan pencarian. Delayan yang bernama Yanni Roy merupakan warga Jalan Bahari, Kelurahan Kampung Delayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peristiwa hilangnya salah seorang delayan tersebut bermula saat korban pergi melaut mencari ikan bersama ayahnya pada Sabtu pagi sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Namun, saat dalam perjalanan perahu yang ditumpangi dihantam ombak tinggi yang mengempas perahu sehingga korban terjatuh dan tidak ditemukan lagi oleh ayahnya. Orang tua sempat berusaha menolong namun sudah tidak terlihat. Keluarganya kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke kantor bunyik Sargabungan Tungkal. Usai menerima laporan, petugas langsung membentuk tim Sargabungan terdiri dari Basarnas, Pol Airud, TNI AL dan masyarakat untuk mencari keberadaan korban. Dalam proses pencarian, petugas membawa perahu karet, rib, sonar, pendeteksi benda di bawah permukaan air dan sejumlah peralatan evakuasi lainnya. Dan hingga saat ini proses pencarian korban masih berlanjut di mana petugas masih terkendala kondisi air laut yang surut. Kemenan tentang file aktif tanggal 22 Juli 2023, seorang layan jatuh atau MOB pada pukul 8 kita terima berita musibah dari orang tua korban bahwa telah terjadi kecelakaan, melayan jatuh dan kita langsung bergerak untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan unsur-unsur yang terlibat pada pencarian terhadap korban yang atas nama Yanni Roy usia 35 tahun adalah Resquire, kantor, pencarian dan perkelolaan Jambi, TNI, Polairut, BPPD, PMI, dan masyarakat setempat. Pada pukul 6 sore hari ini, file aktif masih nihil. Korban masih belum kita ketemukan. Dan pada pukul 6, operasi saya nyatakan ditutup sementara.